bismillahirrahmanirrahim babul maf'uli min ajlih ini bab maf'ul min ajlih bab maf'ul min ajlih ini gak perlu arti kalau kita artikan secara luqawi maf'ul kan sesuatu yang diperbuat korban ya sesuatu yang diperbuat karenanya min ajlih karena alasan kita berbuat alasan kita berbuat namanya maf'ul min ajlih berdirilah ustaz abdul rahman kenapa berdiri karena memuliakan bang hashim kenapa ustaz berdiri memuliakan itu kan alasan kalau dia mansub nanti bahwa dan dia maf'ul min ajlih itu isim al mansubu yang dinasabkan isim yang dinasabkan al ladhi yang yudhukaru yang disebutkan akan ianya isim yudhukaru yang disebutkan akan ianya isim bayanan karena menjelaskan lisa babi bagi sebab wuku'i al fi'li wuku'i terjadi fi'li berbuatan kalau kita jelaskan maf'ul min ajlih isim mesti isim dia dan isimnya gak boleh sembarangan isim mesti masdar yang boleh kita ayat maf'ul min ajlih isim yaitu masdar yang masdar itu mansub yang menasabkan dia siapa biasanya ada amil di belakangnya ada fi'il kemudian dia disebutkan untuk menjelaskan sebab terjadi perbuatan contoh nahu kaulika seperti ucapan berdirilah si zaid berdirilah si zaid kenapa dia berdiri ijlalan karena memuliakan li amrin bagi si umar ya kama zaidun berdirilah oleh si zaid kenapa dia berdiri ijlalan karena memuliakan bagi si umar kama fi'il maldi zaidun failnya apa ya marfu dan rafa sekarang ijlalan bangun si zaid karena memuliakan siapa yang bangun siapa yang memuliakan si zaid juga harus sama yang bangun si zaid yang memuliakan si zaid pada waktu dia bangun pada waktu itu juga dia memuliakan ijlalan isim tandanya tenuin kemudian ijlalan masdar ajalah ajalah yujilu ijlalan ini ijlalan namanya maf'ul min ajili maf'ul min ajili mansub tanda nasab fatah isim yang mansub maf'ul min ajili isim ijlalan isim tadi kan disyaratkan harus masdar kemudian mansub ijlalan mansub dia disebutkan untuk menjelaskan sebab terjadi peruatan sebab terjadi berdiri apa ijlalan kenapa si zaid berdiri kan karena menguliakan itulah ijlalan namanya maf'ul min ajili li huruf jar amrin majro dengan lam tanda jare kasrah udah misalkan kita tambah huruf jar juga boleh maknanya tetap sama huruf jar lam huruf jar lam kan maknanya karena bangunlah oleh si zaid li ijlalin karena memuliakan bagi si umar boleh kita tambah lam li ijlalin tapi ijlalin gak disebut lagi maf'ul min ajili karena ada huruf jar kalau gak ada huruf jar nasab baru disebut maf'ul min ajili karena maf'ul masuk kalau masuk huruf jar berarti yang dijarkan yang dijarkan langsung walaupun maknanya sama cuman gak disebut maf'ul min ajili kalau masuk huruf jar maf'ul min ajili namanya ada tiga maf'ul min ajili boleh maf'ul min ajili boleh maf'ul min ajili maf'ul li ajili sama atau maf'ullah tiga namanya maf'ul min ajili disini nama lainnya maf'ul li ajili pakai huruf jar lam li ajili li ajili atau maf'ul lahu maf'ullah sama karenanya ya kan contoh satu lagi kasad tuqa ibtiqo'a ma'rufiqah kasad tuqa aku datang kepadamu kasad tu aku bermaksud kepadamu aku datang kepadamu ibtiqo'a karena mengenal karena mengharap ibtiqo'a karena berharap ma'rufiqah mengenalmu kasad tuqa aku datang kepadamu ibtiqo'a karena berharap ma'rufiqah mengenamu dah kasat tuh kasat tuh kasada pailmadi tuh pailnya nengah isim tamer dia maaf di atas lomba pada mahal nasab maf'ul kenapa kita sebut pada mahal nasab maf'ul tu kita sebut pada mahal nasab maf'ul kan nasab aku baru maksud kepadamu aku datang kepadamu iptirwa'a kenapa dia datang karena berharap kan yang datang dia yang berharap dia kan iptirwa'a ini masjar nih iptirwa'a maf'ul min majeru tandajar kacera mudah ma'rufi kaf sem tamer mudah filih juga yang mengkufatkan makrufi ke apa dia yang mengkufatkan makrufi karena jadi mudah filih mudah ibtirwa'a ma'rufi mudah filih kan mudah filih boleh jadi mudah lagi karena di depan ada kelima lagi mudah ma'rufi yang menasabkan ibtirwa'a ke satu hamilnya yang menasabkan ijlalan koma yang merafakkan daidun koma juga nah coba 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 dilihat-lihat nampak banget sebenarnya begini ada syaratnya maf'ul min ajili syaratnya tiga kalau diterangkan pertama isim maksud isim mesti masdar yang kedua bersatu pa'il bersatu pa'il mana bersatu pa'il pa'il gini contoh yang gampang koma daidun siapa yang berdiri ijlalan memuliakan siapa yang memuliakan seharusi zaid jadi bersatu pa'il yang melakukan masdar tadi sama yang melakukan koma harus sama orangnya kalau beda enggak boleh contoh koma daidun ijlali li amrin bangunlah oleh sidit karena memuliakan oleh saya bagi si umar yang bangun sidit yang memuliakan saya enggak boleh itu maf'ul min ajili jadi harus sama yang kasat tuka aku datang kepadamu ibtirwa'a karena mengharap yang datang aku yang mengharap pun aku nah itu kan namanya bersatu pa'il kemudian bersatu zaman mana bersatu zaman ketika sidit berdiri ketika itu juga dia pengen memuliakan bukan berdiri sekarang memuliakan besok misal kan beda waktunya itu bukan maf'ul min ajili jadi gampang itu aja diingat maf'ul min ajili isim masuk disebutkan karena menjelaskan sebab terjadi perbuatan dia harus masuk kalau ditambah huruf jar enggak disebut maf'ul min ajili boleh kita tambah huruf jar kasat tuka li ibtirwa'i boleh karena mengharapkan mengenalmu eh ada huruf jar boleh cuma kalau ada huruf jar ya majerul kan tajar kasarah itu aja kalau kita baca ibtirwa'a dan ijlalan baru maf'ul min ajili ibtirwa'a yaptari ibtirwa'a ini kita harus belajar tasri memang nah itu eh kalimatnya kendala namanya bina nakis korun elatnya di terakhir bahwa ibtirwa'a ibtirwa'a ni ajala yujillu ijlalan itulah 9 menit doang dah selesai 1 bap lah wallahu'a'lam bisawabu ilaihi ulmarijim wal ma'amah